Drama kostum Sword and Fairy akhirnya telah menainkan 4 episode perdananya pada hari Kamis kemarin. Di bidang Lesuke dan juga S3U, drama produksi Tencent tersebut langsung trending dan menjadi salah satu serial terpanas pada bulan ini. Drama China ini berjumlah 36 episode, yang telah mencapai hingga indeks 23 ribu di aplikasi Tencent Video sejak diluncurkan. Sesaat salah tayang, netizen pun membagikan komentar mereka usai menonton 4 episode pertama Sword and Fairy. Dilansir dari Weibo banyak sinet yang memuji drama yang didaptasi dari game RPG berjudul sama tersebut. Menurut netizen, Sword and Fairy disebut sesuai ekspetasi para pecinta game, jenis paladin yang telah lama menantikan drama ini. Dan tidak hanya itu, cemistri antara 2 pemeran utamanya, Syuke dan juga S3U, dipuji menyenangkan untuk dilihat dengan berbagai adegan menarik, netizen menantikan proses dinamika hubungan Yue Jin Zhao dan juga Yue Ki nanti. Sementara itu, Sword and Fairy atau Chinese Paladin ke-6 merupakan sequel dari drama Chinese Paladin ke-5 yang tayang pada tahun 2016 lalu. Serial ini diadaptasi dari game The Legend of Sword and Fairy dan pertama kali menaingkan versi dramanya pada tahun 2005 lalu. Sword and Fairy berjumlah 36 episode yang menceritakan kisah 2 remaja bernama Yue Jin Zhao dan juga Yue Ki. Keduanya mengalami amnesia sehingga Yue Jin Zhao dan juga Yue Ki masing-masing berkelana untuk mencari kebenaran dibalik identitas asli dan masa lalu mereka. Di perjalanan, Yue Jin Zhao dan juga Yue Ki bertemu dengan Luo Zhou Yuan yang merupakan kepala keluarga Luo. Ia terkenal sebagai sosok yang adil dan juga memperantas kelompok penjahat di wilayahnya. Karena persamaan tujuan dan juga keperibadian ketikanya kemudian berpetualangan bersama di dunia persilatan. Yue Jin Zhao, Yue Ki dan juga Luo Zhou Yuan bersatu memperantas sekte-sekte penjahat yang mengacam wilayah mereka pada saat itu. Terima kasih telah menonton!